siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli jari unit suga dan hoopnya 4 per 0 dari tulip buat slip knot dulu lalu kita akan merenda di bagian ringnya ini satukan dulu benang dengan ringnya lalu buat single crochet di seluruh bagian ringnya ini buat yang rapi dan sampai penuh ya usahakan jumlah single crochetnya ini kelipatan 4 ya karena nantinya kita akan membuat motif dengan kelipatan 4 punyaku ini jumlahnya 92 single crochet lalu satukan dengan slip stitch di single crochet yang awal dan buat 80 rantai lalu satukan ke bagian tengah-tengah atau lurusan dari awalannya ini kalau punya ku ini aku hitung ya sebanyak 46 rantai lalu buat slip stitch lalu baris yang pertama awalan satu rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet berikutnya masuk di bagian back loop atau loop yang belakang masing-masing diisi dengan satu single crochet back loop kalau di bagian talinya langsung ambil dua bagian langsung ambil dua bagian loopnya buat single crochet dan lanjutkan membuat single crochet back loop sampai di awalannya lagi setelah selesai gabungkan dengan slip stitch baris kedua awalan tiga rantai lalu isi setiap lubang rantainya ini dengan double crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati selamat menikmati di 3 rantai yang awal dengan slip stitch untuk baris ketiga dan baris berikutnya ulangi membuat 1 baris single crochet 1 baris double crochet lanjutkan seperti itu sampai di baris ke 12 sampai di baris 12 hasilnya seperti ini baris 13 awalan 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu buat 5 rantai lewati 3 lubang rantai buat 1 single crochet buat lagi 5 rantai lewati 3 lubang rantai buat 1 single crochet lanjutkan lagi membuat 5 rantai lewati 3 lubang rantai buat 1 single crochet dan ulangi pola ini satu putaran akhir baris 13 buat 2 rantai lalu satukan di single crochet yang awal dengan menggunakan tusuk double crochet seperti ini ya baris 14 caranya sama awalan 1 rantai lalu single crochet di dalam rongga 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai ulangi pola ini satu putaran ya akhir baris 14 buat 2 rantai dan double crochet untuk menyatukannya untuk baris 15 16 dan 17 caranya sama seperti di baris 14 ini lanjutkan pola yang sama sampai di baris 17 sampai di baris 17 buat 1 rantai dan putus benang warna kuning dengan korek aku ganti benangnya dengan warna magenta lalu buat baris motif yang pertama masuk di bagian slip stitch atau di dalam rongga buat 1 rantai 1 single crochet 3 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 3 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 3 rantai lanjutkan pola ini satu putaran akhir baris motif pertama ada 3 rantai satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch buat slip stitch 1 kali lagi masuk di dalam rongga baris motif kedua awalan 3 rantai lalu buat 3 double crochet di dalam rongga yang sama lalu isi setiap rongga-rongganya ini dengan 4 double crochet yang sama di dalam rongga yang sama terima kasih setelah selesai gabungkan dengan slip stitch di 3 rantai yang awal untuk motif yang ketiga awalan 1 rantai masuk di tengah-tengahnya sini ya atau di dalam rongga buat 1 single crochet 5 rantai lewati 4 lubang rantai atau masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai lewati 4 lubang rantai atau masuk di dalam rongga buat 1 single crochet 5 rantai selesaikan 1 putaran akhir motif ketiga ada 2 rantai lalu buat 1 double crochet di single crochet yang awal untuk menyatukannya motif keempat buat 1 rantai masuk di rongga yang sama buat 1 single crochet lalu 5 rantai pindah ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 5 rantai selesaikan 1 putaran akhir motif keempat akhir motif keempat ada 2 rantai lalu buat double crochet untuk menyatukannya baris motif kelima ini seperti baris motif pertama buat 1 rantai buat 1 rantai buat 1 single crochet di dalam rongga yang sama lalu buat 3 rantai masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet 3 rantai selesaikan 1 putaran lalu ulangi membuat motif baris 2 motif baris 3 motif baris 4 lanjutkan seperti itu sampai mendapat tinggi yang diinginkan punyaku ini aku buat sampai 8 kali pengulangan nanti hasilnya seperti ini ya lalu buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya sekarang kita buat talinya buat magic ring lalu buat 2 rantai 1 double crochet 2 rantai dan slip stitch di dalam magic ring ini sudah jadi 1 kelopak bunga ya ulangi lagi pola yang sama 2 rantai 1 double crochet 2 rantai dan slip stitch lanjutkan sampai mendapat 5 kelopak bunga setelah mendapat 5 kelopak bunga tarik benang yang pendek dan eratkan buat 80 rantai lewati 2 lubang rantai dari ujung buat HDC atau half double crochet lalu ulangi membuat pola kelopak bunga sampai mendapatkan 5 kelopak bunga seperti tadi ya polanya masih sama 2 rantai 1 double crochet 2 rantai dan slip stitch ulangi sebanyak 5 kali setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu pasangkan ke bagian motif yang paling bawah caranya seperti ini lanjutkan lanjut membuat bagian yang kedua ini untuk bagian sayapnya buat magic ring lalu awalan 4 rantai dan buat 1 double crochet 1 rantai sebanyak 11 kali tarik benang yang pendek dan eratkan lalu hitung lalu hitung dari bawah 3 rantai buat slip stitch disini baris yang kedua buat slip stitch 1 kali lagi jadi masuk di dalam rongga ya lalu buat awalan 3 rantai 1 double crochet di dalam rongga yang sama dan buat 1 rantai lalu isi lalu isi setiap rongga-rongganya ini dengan 2 double crochet 1 rantai selesai 1 putaran satukan dengan slip stitch lalu buat 1 rantai tarik panjang benangnya dan pasang penanda tris ketiga aku ganti benangnya dengan warna hijau buat slip knot dulu lalu masuk di dalam rongga ya buat awalan 3 rantai lalu buat 2 double crochet 1 rantai dan isi setiap rongga-rongganya ini dengan 3 double crochet 1 rantai setelah setelah selesai gabungkan dengan slip stitch buat 1 rantai tarik panjang benangnya dan beri penanda baris keempat baris keempat ambil lagi benang warna toska lalu buat awalan 3 rantai 1 double crochet 1 rantai masih di rongga yang sama ya buat lagi 2 double crochet 1 rantai lalu isi setiap rongga-rongganya ini dengan 2 double crochet 1 rantai sebanyak 2 kali lalu satukan dengan slip stitch buat 1 rantai dan beri penanda lagi baris kelima ambil lagi benang warna hijau awalan 3 rantai masuk di rongga yang sama buat 1 double crochet 1 rantai lalu masuk ke dalam rongga berikutnya disini ya buat 2 double crochet 1 rantai lalu buat pola yang sama di setiap rongga-rongganya ini ya 2 double crochet 1 rantai selesaikan 1 putaran selesai baris kelima gabungkan dengan slip stitch buat 1 rantai dan putus benang warna hijau dengan korek baris yang keenam kita jalan warna toska buat awalan 3 rantai 2 double crochet di dalam rongga yang sama lalu isi setiap rongga-rongganya dengan 3 double crochet setelah selesai langsung gabungkan dengan slip stitch ya lalu sekarang kita gabungkan ke bagian rajutan yang pertama aku gabungkan disini di bagian motif yang warna magenta akan aku gabungkan dengan slip stitch ambil dari lurusan talinya ini ya setelah menyatu dengan kuat putus benangnya dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya lalu buat satu lagi bagian dengan cara yang sama dan satukan ke sisi yang sebelahnya untuk aksesoris mata hidung dan tasel rumbai-rumbainya ini ada di videoku yang sebelumnya ya dan hasilnya seperti ini sekarang tempat kantong kreseknya sudah sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati